Selanjutnya pemirsa PMI Jember melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi bekas acara Hal Habib Soleh Tanggul. Hal ini dilakukan untuk menjaga penyebaran COVID-19 di desa Tanggul, Kulon, Jember. Penyemprotan disinfektan oleh PMI Jember ini dilakukan di lokasi Hal Habib Soleh Tanggul di dusun kerajaan RT2 RW4 ini atas permintaan kepala desa Tanggul, Kulon. Meski acara Hal Habib sudah menerapkan prokes secara ketat seperti cuci tangan dan memakai masker, namun penyemprotan tetap dilakukan karena warga sekitar masih khawatir terhadap potensi penyebaran virus corona. Apalagi kecamatan Tanggul sampai saat ini masih zona kuning, sehingga diharapkan tidak memburuk menjadi zona oran, apalagi zona merah COVID-19. Tidak tanggung-tanggung jumlah cairan disinfektan yang disemprotkan oleh petugas ini mencapai 1000 liter, sehingga seluruh rumah warga, pondok pesantren dan balai desa Tanggul, Kulon yang ada di sekitar rumah Hal Habib Soleh Tanggul ini sudah dilakukan disinfeksi. Terima kasih terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini berdasarkan surat permintaan dari kepala desa Tanggul, Kulon, hubungannya dengan selesainya hal Habib Soleh, maka kami lakukan penyemprotan disinfektan di area makam Habib Soleh dan juga balai desa, serta di lingkungan makam Habib Soleh termasuk di pondok pesantren yang ada di wilayah sini. Dari Tanggul, Tim Liputan Jumber 1 TV melaporkan.